Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Bom waktu di padok Ducati, saat Valentino Rossi mampir tengok Francisco Bagnaia bersama Mark Marquez. Kedatangan Mark Marquez ke Ducati lantas mendatangkan tanya bagaimana situasinya bila Valentino Rossi mampir ke padok untuk menengok Francisco Bagnaia. Situasi kacau balau tengah ditakutkan di internal tim Ducati setelah huru-hara dalam bursa transfer MotoGP terkait Jorge Martin dan Mark Marquez. Proses kepindahan dan kedatangan dua pembalap terkait itu syarat akan hal-hal sensitif menyusul ingkar janji yang dilakukan Ducati terhadap Martin. Belum rampung soal spekulasi kemungkinan sakit hatinya Martin terhadap Ducati dengan kini pindah ke Aprilia, masalah lain diprediksi bisa muncul dengan kehadiran Marquez di pabrikan si merah Borgo Panigale. Kekacauan di internal Ducati sudah mulai tercium lewat cara Bagnaia memprediksi bagaimana nanti timnya berjalan saat dia dan Marquez bersaing sengit. Belum lagi kemungkinan kepemimpinan sebagai pembalap utama yang akan diambil alih Marquez yang lebih berpengalaman, memiliki titel juara dunia lebih banyak dan magnetnya masih sangat besar untuk menarik perhatian. Namun, lebih dari itu, situasi bagaikan bom waktu yang menanti di Ducati sebenarnya adalah kita tidak bisa melupakan bahwa Bagnaia merupakan murid Valentino Rossi. Di seri-seri tertentu, apalagi seri kandang di Italia, Rossi tak jarang akan mampir ke padok di timnya sendiri, Pertamina Enduro VR46. Tetapi setelah itu, dia tentu tak lupa terkadang mampir untuk menemok Bagnaia di garasi Ducati Lenovo. Pertanyaan pun muncul terkait apa jadinya di musim depan ketika Rossi ingin menemok Bagnaia, tetapi di sebelahnya ada Mark Marquez. Seperti diketahui, perseteruan Rossi dengan Marquez masih tak lekang oleh waktu sejak insiden sepang clash 2015 silam. Sikap dua ikon MotoGP itu menjadi saling dingin sejak masalah tersebut terjadi. Ditanya perihal kemungkinan adanya kecanggungan yang bisa muncul di Ducati, sang manajer tim Davide Tardosi berusaha untuk tetap kalem menjawabnya. Insiden di sepang terjadi sudah hampir 10 tahun yang lalu, ucap Tardosi. Kami mengevaluasi performa pembalap dan kemampuan mereka mengembangkan motor bersama Peko untuk memenangkan gelar. Kami fokus pada masa depan, bukan masa lalu, ujar Tardosi. Pria asal Italia itu tidak mau dipusingkan dengan segala bentuk spekulasi tentang masa depan timnya setelah mendapatkan tanda tangan Marquez. Dia berharap, kehadiran Marquez tidak akan mengguncangkan apapun dan tidak mengacaukan apapun soal keharmonisan tim. Prioritas Ducati adalah menjaga suasana tim tetap kondusif. Kami menilai kehadiran Mark tidak akan menimbulkan masalah, kata Tardosi. Kami yakin kami bisa menangani dua juara dunia seperti Mark dan Peko, tegasnya percaya diri. Prioritas kami adalah menjaga keharmonisan tim saat ini, tuturnya. Tim Trackhouse Racing memprioritaskan pembalapnya saat ini untuk MotoGP 2025. Namun, manajer Davide Brivio tak menutup opsi menggaet rider lain di luar. Musim pertama tim Trackhouse di MotoGP sejauh ini masih belum banyak diketahui. Di luar penampilan memukau Raul Fernandes di Barcelona, saat ia memimpin sprint race untuk sementara waktu dan finish ke-6 di Grand Prix, tak terlihat prestasi satelit Aprilia. Pembalap Spanyol itu, yang mengendarai motor Italia model 2023, berada di urutan ke-12 dalam kejuaraan, sebagian besar berkat penampilannya di Cataluña. Sementara Miguel Oliveira, dengan RSGP 2024, hanya menempati posisi ke-15 dengan hasil terbaiknya adalah dua kali finish ke-8 di Jerez, pada Sabtu dan Minggu. Sebagai tim terakhir, di depan Yamaha dan Honda, Trackhouse sedang berjuang untuk tampil menonjol. Namun, kualitas Aprilia menarik minat, membuat tim yang dikelola oleh Davide Brivio ini menjadi tujuan yang menarik bagi sejumlah rider yang saat ini tidak yakin dengan masa depan mereka. Hal pertama adalah berbicara dengan para pembalap kami saat ini, untuk mengetahui situasi mereka, dan kami belum memulai proses itu, jelas Davide Brivio. Tentu saja, kami juga harus menunggu dan melihat apa yang terjadi di padok. Ada banyak rumor dan semua orang berbicara, tapi hey, sebelum melakukan hal lain, kami harus berbicara dengan Miguel dan Raul, memahami apakah mereka bahagia, apakah mereka ingin bertahan atau berubah, melakukan evaluasi bersama dan merencanakan masa depan bersama. Itu adalah hal pertama yang harus kami lakukan. Johan Mir adalah salah satu nama yang beredar untuk bergabung dengan Trackhouse. Ketika ditanya tentang rider Spanyol yang saat ini sedang mengalami kesulitan besar di Honda, Davide Brivio tidak menampik kemungkinan tersebut. Pertama-tama, ada dua rider kami saat ini, yang harus kami ajak bicara. Kemudian, jika terjadi sesuatu, siapapun bisa menjadi pilihan. Ungkapnya, selain identitas pembalap yang mungkin menarik bagi Trackhouse, pertanyaan besarnya adalah siapa yang akan mengikat mereka. Brivio menekankan bahwa pembalapnya saat ini dikontrak oleh Aprilia. Kendati demikian, ia selalu berkomunikasi dengan Massimo Rivola, CEO Aprilia Racing, dan berbagi pandangan tentang keputusan yang pada akhirnya akan melibatkan mereka berdua. Kami bekerja sangat dekat dengan Aprilia dan Massimo. Pada akhirnya, tentu saja, ini adalah keputusan Trackhouse, tetapi kami ingin memutuskan bersama, kami tidak akan saling menentang satu sama lain. Kami sedang berbicara dan saya pikir kami memiliki pemikiran yang sama, jadi saya yakin kami akan menemukan solusi yang cocok untuk kedua belah pihak, ia meyakinkan. Poin pertama yang tampaknya disetujui oleh kedua bos Italia itu adalah tidak memasukkan Joe Roberts. Pembalap Amerika Serikat, yang sekarang berada di Mototu, pernah dianggap hampir naik pangkat, tetapi Davide Brivio menanggapi hal ini dengan hati-hati. Poncaral Gembira punya dua pembalap pemenang untuk MotoGP 2025. Perekrutan Enea Bastianini dan Maverick Finales diakini akan melambungkan Tehtri ke level lebih tinggi di MotoGP. Kedatangan mereka sejalan dengan ambisi KTM untuk memiliki empat motor di barisan terdepan. Sejak awal kerjasama dengan KTM pada 2019, Tehtri telah melahirkan beberapa pembalap, seperti Miguel Oliveira, pemenang dua balapan untuk tim yang bermarkas di Bormes Les Mimosas ini, dan tentu saja Pedro Acosta. Tim ini telah mengandalkan sejumlah pembalap berpengalaman, seperti Danilo Petrucci dan Paul Espargaro. Hanya dalam waktu dua tahun, identitas visual yang mengasosiasikan Tehtri dengan gas-gas akan menghilang. Mereka akan menggunakan warna KTM seiring dengan upaya pabrikan menjadikan tim satelitnya sebagai struktur yang sejajar. Ambisi ini diilustrasikan dengan perekrutan dua pembalap papan atas, Enea Bastianini dan Maverick Finales, yang saat ini berada enam besar klasemen. Kedatangan mereka dimungkinkan oleh gejolak di Ducati. Promosi Marc Marquez yang menyebabkan kepergian Bastianini dan Jorge Martin, tampaknya juga mendorong Finales pindah. Setelah mendatangkan Pedro Acosta, yang saat ini merupakan perwakilan terbaik KTM dan dipromosikan ke tim resmi pada 2025, Hervé Poncaral tidak bisa mengharapkan yang lebih baik lagi. Tahun 2024 sudah terbentang seperti mimpi bagi Tehtri, ujar Poncaral kepada Speedweek. Terima kasih kepada Pedro, kami mampu menunjukkan kekuatan kami dan mempercepat seluruh proyek bersama, di sekitar RC-16. Kami telah mencapai tahap baru. Akan ada sedikit kesedihan karena tidak lagi memiliki Pedro di garasi kami, tetapi kami akan memiliki tim yang belum pernah ada dalam sejarah kami. Kami selalu memiliki pembalap yang sangat bagus dan saya masih sangat menghormati mereka semua, tetapi hubungan antara dua pembalap top saat ini, para pemenang di MotoGP, dengan kami belum pernah terjadi sebelumnya, tegas pembalap asal Perancis itu, menunjukkan ambisi yang kuat. Kami akan memiliki dua pembalap nomor satu pada 2025. Saya yakin Enea dan Maverick akan berjuang untuk meraih kemenangan dengan RC-16. Hasil yang baik adalah bahan bakar yang mendorong kami semua untuk maju dan akan ada dua pembalap yang mampu meraih kemenangan di kotak berikutnya, dengan warna yang sama. Empat pembalap yang bisa bertarung untuk meraih kemenangan di setiap balapan dengan motor yang mampu meraih kemenangan, Anda tidak bisa mengharapkan yang lebih dari itu. Tetri bisa jadi berada di ambang kemenangan tahun ini bersama Pedro Acosta, sebuah target yang tampaknya masih jauh bagi Augusto Fernandes, yang belum pernah menembus 10 besar dalam balapan utama tahun ini. Saya menghubungi Stefan Pierer, general manager KTM, dan berterima kasih atas dukungannya yang luar biasa, kata bos Tetri. Jawabannya, Herve, kita hanya bisa kuat jika bersama.